Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Yulikom Termagang Stasiun Netop Gokus Melah berkelas mantap, ini langsung saja ya, kita review dari produk ASUS ini termasuk kelas BKN ya, dimana produk ini untuk nangat ke atas, jadi ada 2 produk, ini hampir setara Nah, kayaknya kita bingung ini mas, ini soalnya kalau kita buka itu hampir mirip, apakah ini beda speknya, mari kita lihat lebih lanjut seperti apa speknya di mana produk ini berseri yaitu ASUS LUC PL503D, ini dikeluarkan tahun 2018-2019, bisa dilihat, benda hasil ke-8, nanti kita lihat speknya seperti apa Apakah beda, ini baru aja masuknya teman-teman ya, nah ini yang satu ini ada seri Hero, dan yang ini ada seri biasa, jadi PL503D itu ada 2 jenis PL503D itu ada 2 jenis, dimana yang seri Hero itu, dia ada SSD-nya, namun kalau yang tidak Hero itu dia tidak ada SSD-nya, bisa dilihat juga dan produk ini dipasarkan sekitar, kalau dalam majalah, nanti kita screenshot-kan, dia yang seri Hero GL itu, GL503GO ya, GE yang Hero, Rp. 19.299.000 dalam majalah ya ini dikeluarkan di tahun 2018, nanti kita screenshot-kan, terus yang biasa, itu harganya sekitar 17.799 dalam majalah jadi kalau jalan toko, tergantung toko-nya masing-masing oke, kita lihat fisiknya apakah beda, ini karena dalam satu item, ini sama ya, cuma membedakan yang satu Hero, dan yang satu yang biasa ini ada 2 produk ya, dari LG ini masih light-nya, dan garansi masih service breakdown ya, teman-teman ya atau teman-teman, jika ingin mendapatkan elektronik murah beli yang baru, tapi dapat merasakan kekain semuanya baru datanglah, dan ini kalau termagulang ini masih merasakan murah banget, kalau teman-teman bisa mengetahui nah, ini adalah di seri Hero kita lihat dari tampilannya, sedangkan di sebelah sini adalah dia, GL503 dengan yang seri original-nya jadi ini ada SS-nya, kita akan sebutkan, apakah sepertinya di mana dia adalah Intel Core i7, generasi ke-8 dengan prosesor Intel Core i7-8750HT dengan kapasitas 3Hz dari 2,2GHz terbukasnya sampai ke 4,1 ya kita lihat nanti, seberapa yang jelas dia ada 12V, terus PGA-nya sendiri dia memakai GTX 1050 Ti ini sama juga, Ti terus dia, habisnya 1TB 1TB, dengan ini adalah SS-nya 128 terus, apa sama-sama benar RGB coba kita lihat, cek seperti apa, wujudnya jadi teman-teman jangan sampai salah pilih jadi kalau yang mahal, pasti yang seperti ini yang ini, dibawahnya otomatis ya mas, di depan bareng ini, sebentar sebelum dihutang kalau kita pernah mendapatkan baransi yang mahal ini juga jangka tas ya teman-teman kalau mau beli second yang lainnya cari kalau misalnya yang ada tasnya seperti ini terus ada buku panduan garansinya jelas, jadi karena juga laptop besar itu kalau beli yang second relutu aja kita resiko, karena kita juga pernah pengalaman mas harganya untuk reparasi itu sangat mahal jadi, lebih baik kita meminimalisir resiko tapi, harganya murah dan dapat berkarasi panjang ini seperti ini ya ada buku panduannya yuk lihat di bahagian mas yang hero, coba kita lihat kan mas ada apa aja ini bisa seperti ini ya, yang hero ya ini, kelihatan gaya kalau kita kuliah pakai seperti ini padahal ini mental taken tapi sepertinya seperti baru ini nah, itu kok oke, pokoknya 5 jutaan kalau boleh di bilik komputer itu 4 sampai 5 jutaan jadi, teman-teman ini cocok untuk apa? untuk arsitek, gaming serta teman-teman yang suka kita didesain bagus setelah editing video ini yang tapi, yang seri hero ya ini seperti ini nah, ini malah ada bandel kuncinya ini apa ini ada nah, seperti ini sama ya ini yang tadi yang perbedaannya ini yang non hero ini yang biasa ini yang hero lepas, lepas, lepas nah, ini sama-sama ada kartu garansinya ya sama-sama ya jadi, dikeluarkan tahun berapa ini ini februari 2018 untuk yang biasa terus yang hero tanggal berapa ini ini februari juga sama-sama di februari cuman perbedaannya tadi secara casing ya teman-teman ya jadi, kalau teman-teman mencari yang hero carilah casing ya seperti ini yang tentunya kayak naga ketika ada apa ya sisi yang jelas apa lagi sisanya beda naga sisi sisi berada ada sisi itu apa sisi ada sisi sisanya pokoknya kayak gitu nah, kalau ini yang biasa kita lihat biosnya kita gak akan mengumpar secara cuma kita mengumpar dari sisi biosnya saja ya, mas kita lihatkan nah, ini turbo bossnya sampai 4, ada 12 core nanti kita lihatkan salah satu sendoknya dimana ini dimulai dari 2,2 dengan total memori 8G dan ini bisa dinaikkan menjadi 32GB kawan-kawan GDR4 jadi jangan khawatir ini sama cepat lihat terus regiannya juga sama Ultra HD 630 sama juga terus buat ini sudah masih awet ya teman-teman ya 25% ini 68% kalau kita lihat jelas kalau ini kita sudah uji ya kita buka yang ini saja apakah benar dia 12 bar nah, kalau perbedaannya sih cuma ada SSD jadi kecepatannya mungkin lebih cepat sedikit ya teman-teman kalau secara spesifikasinya ini sama jadi lebih mahalan ini nah, ini sama saja ya kita lihat ini dalam game ini dalam game nah, seperti ini jadi ada 12 berarti ada 12 core ya 2,2 GHz ini bisa dilihat ini PS 2019 yang kita uji terus NVIDIA-nya GTX 1050 Ti jadi ini bisa menjadi biru kalau teman-teman upgradable menjadi 16 GB jadi lebih lancar ya tapi kita tidak akan memainkan karena terus terang ini sudah waktu ya sudah kebawa sudah lari ke konsumen jadi ini seperti sekian dan kalau mau lihat besok saya tampilkan FPS-nya tapi yang tidak pada SSD yang ada pada ini kalau ini sama ini ya lebih lebih ukuran ini karena dia ada SSD-nya cuman kalau performanya sama cuman terbiakannya di SSD-nya saja dan dia ada 12 core processor ya oke sekian dari kita ini lihat sama fisiknya tidak ada slot TGA-nya dan tidak ada DVD-nya warnanya juga sama ini mempunyai varian oh ini mempunyai varian warna yang beda ini merah ini bisa ya warna ini bisa beda bisa disetting untuk keyboard-nya ini warnanya bisa disetting juga sama yang jelas sama ini keyboard-nya sama cuman perbiakannya di SSD unit komputer magelang stasiun itu 49 kelas mantap kalau mau cari komputer gaming dengan performa yang baik wah kasih bergerak silahkan datang unit komputer magelang kita menyajikan laptop-laptop gaming PC gaming dan juga Mac jadi sebenarnya harganya hemat dari beli baru dan masih bergaransi panjang unit komputer magelang mantap salam teknologi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ekran